Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di Asia Teknik Saya akan berbagi video-video mengenai All about technique tutorial and learning Yang belum subscribe, yuk di subscribe Kali ini saya akan membahas tentang Pembelian sasis sepeda motor Apakah teman-teman sudah tahu tentang sasis? Atau apa yang dimaksud dengan sasis? Nah ini cocok untuk teman-teman yang Pengen tahu tentang sasis Jangan sampai kamu melewatinya Dan jangan sampai di skip ya Agar tidak tertinggal informasinya, oke? Sasis pada kendaraan merupakan rangka Dalam bentuk satu kesatuan yang utuh Bahkan sebagai pengam pada kendaraan Sasis pada kendaraan bisa juga kita andaikan Sebagai tulang manusia Yang menjadi penyanggah seluruh tubuh kita Oleh karena itu, sasis berperan penting Saat pembuatan suatu kendaraan Lanjut, fungsi sasis Sasis satu rangka memiliki fungsi Untuk menopang beban kendaraan Mesin dan kelistrikan Seperti kabel-kabel serta komponen lainnya Sasis juga menjamin stabilitas dan kenyamanan saat berkendara Sasis dibuat kokoh dan kuat Sehingga mampu menopang mesin dan menyanggah penumpang atau pengendara Namun tanpa mengalami kerusakan atau perubahan bentuk pada sasis Selain itu, kerangka juga diperlukan Menjaga bentuk kendaraan itu sendiri Yang berarti semakin besar kendaraan tersebut Kerangka atau sasis pada kendaraan juga semakin besar Namun tetap diutamakan ringan Sehingga tidak terlalu membebani mesin Agar meningkatkan efektivitas tenaga yang dihasilkan oleh mesin Sasis atau rangka juga memiliki nilai kelenturan atau fleksibilitas Yang berfungsi untuk meredam getaran atau goncangan yang berlebih Akibat kondisi jalan yang tidak rata atau berlubang Nah gimana sudah pahamnya teman-teman Tentang sasis atau rangka pada kendaraan yang dimiliki Terbayang pastinya kalau tidak ada sasis Kira-kira jadi seperti apa ya Jangan dibayangkan nanti jadi bingung Lanjut Mengenai sistem sasis atau rangka pada sepeda motor Dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian utama Kira-kira apa saja ya Yang pertama frame atau rangka Yang kedua sistem suspensi Yang ketiga kemudi Yang keempat rem Yang kelima roda dan ban Untuk penjelasannya lanjut ke part 2 Oh iya teman-teman yang mau ditanyakan silahkan komen Dan jangan lupa di like, subscribe, dan share ya teman-teman Agar semakin berkembangnya channel ini dan bermanfaat bagi teman-teman Sampai jumpa di video saya selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh